Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan Selam Datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya cancer di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya cancer? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri ke masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhya cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini teman-teman Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu Energi semesta pas saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan kita akan membukanya satu persatu Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya cancer Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Karena energi ini adalah energi seluruh teman-teman cancer Di akhir bulan April tahun 2023 ini Mungkin saja energi ini tertuju terhadap diri kamu Atau mungkin energi ini tertuju terhadap orang-orang terdekat kamu teman-teman Dan kita akan langsung membacakan pada kartu yang pertama Pada kartu pertama teman-teman disini ada kartu The Hermit Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelas Kenakan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Teman-teman cancer Di akhir bulan April tahun 2023 ini Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan Sepanjang bulan April tahun 2023 ini Sepertinya memang Kamu akan menemukan hal-hal baik dan positif di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya Saya melihat disini ada suatu energi yang sangat luar biasa Saya melihat adanya suatu energi Yang sangat positif di dalam posisi kehidupan kamu Ada suatu semangat baru Ada suatu Motivasi baru di dalam posisi kehidupan kamu Yang dimana kamu ingin semuanya berjalan dengan apa yang kamu inginkan Kamu ingin semua berjalan sesuai dengan apa yang kamu rencanakan Dan pada posisi inilah sepertinya ada suatu semangat semangat yang membuat kamu ingin cepat sukses dan ingin membuat kehidupan kamu jauh lebih baik Tentunya di akhir bulan April tahun 2023 ini Kemudian teman-teman pada kartu kedua disini ada kartu S of Swat teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer di akhir bulan April tahun 2023 ini Yang dimana pada posisi ini teman-teman ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan terhadap teman-teman cancer Di akhir bulan April tahun 2023 ini Terkait dengan perihal pekerjaan dan juga usaha kamu teman-teman Yang pertama adalah di dalam suatu pekerjaan dan juga usaha yang harus kamu pahami untuk mencapai suatu kesuksesan dan juga keberhasilan Yaitu adalah suatu keyakinan teman-teman Yakin disini adalah kamu harus mampu dalam membuat suatu perencanaan-perencanaan yang baik teman-teman Di dalam pekerjaan ataupun juga usaha kamu Teman-teman harus memiliki suatu tujuan yang pasti Yang artinya kamu apa yang kamu ingin capai teman-teman Tujuan apa yang ingin kamu capai dan tujuan apa yang ingin kamu kejar Maka teman-teman harus fokus Teman-teman harus yakin dengan apa yang kamu kejar Sehingga ini akan mengakibatkan ataupun membuat teman-teman cancer tidak pernah goyal Jika terjadi suatu permasalahan-permasalahan di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Kemudian yang kedua adalah suatu kesabaran Sabar dalam menghadapi segala tantangan dan sabar dalam menentukan suatu pilihan teman-teman Nah pada poin ini sangat penting sekali teman-teman Agar segalanya selalu berjalan dengan apa yang kamu harapkan Dan tentunya ini akan membuat kamu tetap fokus terhadap suatu rencana-rencana yang sudah kamu lakukan Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer Dengan suatu keyakinan yang kuat dan tentunya kesabaran yang sangat tinggi Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer Kamu akan dapat mudah dalam mencapai suatu tujuan yaitu kesuksesan dan juga keberhasilan Di dalam posisi pekerjaan dan juga usaha kamu di akhir bulan April tahun 2023 ini Kemudian di poin berikutnya teman-teman terkait dengan perihal finansial ekonomi Pada kartu ketiga disini ada kartu for a ventacle teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Cancer di akhir bulan April tahun 2023 ini Yang dimana di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu Saya melihat adanya suatu potensi rezeki-rezeki yang sangat berlimpah sebenarnya teman-teman Saya melihat adanya suatu potensi-potensi yang sangat luar biasa di dalam posisi finansial ekonomi kamu Akan tetapi memang pada poin ini Kamu harus sedikit bersabar teman-teman Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu Mengapa saya katakan demikian Di dalam suatu pencapaian rezeki-rezeki yang sangat baik dan positif Yang akan terjadi ataupun yang akan kamu dapatkan Tentu saja Teman-teman Cancer harus menghadapi yang namanya suatu masalah-masalah Teman-teman Akan menghadapi yang namanya suatu persoalan-persoalan lah di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu Mengapa saya katakan demikian teman-teman Di dalam suatu pencapaian rezeki-rezeki yang baik dan positif Tentunya Pasti selalu ada masalah Pasti selalu ada tantangan dan ujian yang kamu harus hadapi teman-teman Sehingga pada posisi ini kamu harus bisa lebih bersabar Kamu harus bisa selalu bersyukur lah dengan Segala hal-hal yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga Kesuksesan dan juga keperhasilan di dalam posisi finansial ekonomi kamu Ini akan benar-benar kamu rasakan Ini akan benar-benar bisa kamu dapatkan di akhir bulan April tahun 2003 ini Kemudian pada kartu keempat teman-teman Di sini ada kartu Nine of Pentacles teman-teman Ataupun Sembilan koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang keempat Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu Di akhir bulan April tahun 2003 ini Mungkin pada poin ini Ingin Saya ingin menjelaskan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cancer bahwa di dalam suatu kehidupan apapun itu Pasti semua pernah merasakan dan mengalami Yang namanya suatu bentuk permasalahan-permasalahan yang Selalu dan selalu saja terjadilah di dalam posisi kehidupan Dan yang paling terpenting di sini adalah Bagaimana caranya agar Teman-teman Cancer mampu Di dalam bertahan Mampu di dalam mengatasi Dan tentunya Teman-teman Cancer mampu di dalam menyelesaikan Berbagai persoalan-persoalan Yang terjadi di dalam posisi kehidupan Kamu Sehingga kamu akan Dapat dengan mudah lah Melewati Berbagai masalah-masalah Yang selalu dan selalu saja terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan tentunya Persoalan-persoalan ini adalah ujian Yang dimana ujian-ujian ini Akan membuat suatu kehidupan finansial ekonomi kamu Akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya teman-teman Kemudian di point terakhir terkait dengan Perihal asmara Pada kartu yang ke-5 teman-teman Disini ada kartu Seven of Cups Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ke-5 Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara kamu Yang dimana Saya melihat adanya suatu tantangan Yang dimana saya melihat adanya suatu rintangan Yang dimana saya melihat adanya suatu masalah yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Ya mungkin pada posisi ini Untuk teman-teman yang sudah memiliki pasangan Kamu mengalami Ada suatu masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu Ya mungkin Kamu terpisahkan jarak dan waktu dengan pasangan kamu Ya mungkin pada posisi ini Pasangan kamu Ya bisa saya katakan Pada saat ini kamu menjalani kehidupan asmara Bestrit lah teman-teman Ataupun hubungan jarak jauh Sehingga ya tentunya di dalam Posisi asmara yang seperti itu Pastinya Kamu akan mengalami beberapa masalah-masalah Yang pertama jelas Adalah suatu kepercayaan Suatu komunikasi Dan tentunya Dan tentunya bisa saling menghargai Posisi masing-masing lah teman-teman Sehingga ini akan membuat Kehidupan asmara kamu bisa akan jauh lebih baik lah Ini akan membuat kehidupan asmara kamu Akan menunjuk kehidupan asmara yang sangat baik dan positif Di akhir bulan April tahun 2023 ini Kemudian pada kartu yang terakhir teman-teman Di sini ada kartu The Magician teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu terakhir Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Cancer di akhir bulan April tahun 2023 ini Yang dimana memang di dalam posisi kehidupan asmara kamu Saya melihat adanya suatu kemampuan Saya melihat adanya suatu kepedulian Saya melihat adanya suatu hal-hal baik Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu Mengapa saya katakan demikian teman-teman Ya mungkin pada posisi ini Sepertinya Segala doa-doa terbaik Teman-teman cancer Yang selama ini kamu lakukan lah Ini akan Tuhan kabulkan teman-teman Ini akan Tuhan kabulkan lah Ya mungkin pada posisi ini Kamu berharap jodoh terbaik Di dalam posisi kehidupan kamu Kamu berharap Supaya kehidupan asmara kamu jauh lebih baik dari sebelumnya Dan tentunya kamu berharap suatu kehidupan yang sangat baik lah Di dalam segala aspek yang ada di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer Di akhir bulan April tahun 2023 ini Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Segala hal-hal yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Baik suatu permasalahan dan suatu hal-hal yang baik Kamu harus bisa selalu bersyukur dan mensyukuri apapun itu teman-teman Sehingga Ini akan membuat kehidupan kamu jauh lebih positif Dan tentunya ini akan membuat kehidupan kamu Akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya Maka saya rasa ini lari dengan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh